Suaramu enggak dengar sayang. Suaramu enggak dengar. Kamu pakai handphone atau kamu cas HP-mu? Coba kamu matikan kamu telepon lagi sementara. Jadi suaranya enggak jelas ya. Halo? Oke sudah dengar. Malah mati. Kenapa, Nek? Halo? Kenapa, sayang? Meminta tolong begini. Apa itu? Saya kan dokumen saya di Jakarta udah hampir 2 tahun. Hampir mau 2 tahun enggak dikembalikan. Saya chat PT sama agent enggak ada kabar. Gimana ya solusinya, Miss? Padahal saya butuh dokumen itu. Maksudnya PT-nya masih ada? PT-nya masih ada. Masih ada. Tapi dulu saya kesini numpang proses saja. Terus yang bawah itu cuman masukin ke BLT aja. Terus surat-suratnya itu dibawa sama orang gitu loh maksudnya. Terus saya sudah chat. Enggak dikasih, saya udah bilang sama agent. Agent juga susah dihubungin katanya orangnya itu. Saya sebelum telepon Miss Yuni itu udah konfirmasi ke agent. Agentnya udah enggak bisa membantu gitu. Saya bingung mau minta tolong ke siapa gitu. Dokumen apa aja yang hilang? Surat nikah, kakak, semua yang asli. Saya disana, ijazah semua. Oke. Yang masukin kamu siapa? Bulu saya calling visa, tapi lewat PT kan mau kesini gitu loh. Ngerti, calling visa kan kamu melalui orang tau siapa yang membawa kamu ke situ. Yang membawa ke situ, namanya bisa disebut. Enggak usah, enggak usah. Maksudnya kamu tau. Tau, tapi nomernya semua di blokir. Agent udah enggak bisa bantu karena udah susah ditemuin katanya kalau ke Jakarta. Sedangkan saya lewat PT-nya itu sudah enggak berhubungan sama dia katanya. Terus kenapa baru sekarang dicari? Seharusnya kan kamu terbang langsung dicari. Sudah dicari, iya udah langsung cari, katanya dia hilang-hilang atau gimana gitu. Saya udah nunggu-nunggu. Saya bingung mau cari tau sama siapa gitu, mis maksudnya. Oke, bisa enggak kamu menuliskan namamu, melaporkan PT apa, kamu tuliskan semua. Oke, contohnya seperti ini. Nama saya Yuni, saya umumnya seperti ini, KTP saya, paspor saya, nomor ini. Terus saya dulu masuk PT ini, diajak seperti ini, tapi data saya dihilangkan oleh PT. Waktu itu mereka menerima dokumenmu, apakah mereka tanda tangan atau kamu tanda tangan? Saya menerima, saya masih ke orangnya saja, terus dia nyapin ke PAP gitu. Terus dia bilang nanti kalau kamu udah terbang, nanti dikirim lewat pos. Kan saya udah kasih dia duit buat bayar pos atau paketan dokumen itu ke rumah saya. Tapi ditunggu-tunggu, saya telepon bolak-balik, dia malah no respon, bilangnya lagi dicarikan, lagi dicarikan, sampai sekarang kalau dia SMS, malah nomornya di blokir semua saya. Ya itu, saya heranya kenapa setelah dua tahun kok baru dicari itu loh? Saya heranya kan di situ? Setelah dua tahun? Kenapa? Alasannya kenapa baru sekarang nyari ini? Karena mau nikah lagi atau karena butuh sekolah atau apa? Enggak, saya SMS udah dari pertama, terus saya udah kecapean, udah no respon semua. Saya dari pertama di sini terbang, saya sudah telepon SMS, terus tapi no respon, saya udah capek, terus saya coba minta agent, agent katanya mau diurusin sama orang ya di Jakarta. Nah, tapi saya SMS juga no respon lagi, katanya belum ada jawaban. Terus saya mentok, saya selalu lihat Youtubenya Miss Yuni, terus saya ingat gimana caranya sentok tolong sama Miss Yuni, gitu. Emangnya nggak bisa buat laki yang baru, sayang? Kan surat nikah di situ, semua KTP kan di situ. Maksudnya kalau bisa kan saya mending yang di situ, yang di Jakarta itu, kalau bisa dikembalikan, kalau nggak bisa maksudnya kan nggak apa-apa. Oke, jadi tulis kronologinya ya, tulis kronologinya, PT apa dan seperti apa kamu tulis, terus saya kirimkan pada pusat. Paham bagaimana membuat surat kronologinya, diketik sudah, tahu? Bisa? Nanti aja. Nggak usah sekarang ketiknya, saya kasih waktu. Kamu ketik dulu, nanti hubungi saya. Iya, makasih yang disiap. Oke, biar. Terima kasih. Oke, sebenarnya nggak perlu nangis, teman-teman. Kalau nangis saya yang bingung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa, Mbak? Ini, saya mau cerita. Saya nggak tahu harus cerita sama siapa lagi. Soalnya, aku tuh, Tunggu.